Intro Seorang emak-emak teriak histeris saat Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepadanya berupa uang dan sembago. Momen itu terekam saat Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar Pina Sungkulan Manado pada Kamis 19 Januari 2023. Wanita yang diketahui bernama Ramona yang merupakan pedagang makanan di pasar tersebut merasa sangat bahagia mendapat bantuan tersebut hingga berjoget di atas meja dagangannya. Dalam kunjungannya ke pasar tradisional tersebut, Jokowi mendapat sambutan hangat dari warga sekitar. Ia juga memberikan sejumlah bantuan kepada para pedagang di sana berupa sembago dan amplop berisi uang. Satu di antara pedagang yang beruntung mendapatkan bantuan tersebut adalah Ramona. Saat mendapat amplop putih dari Presiden Jokowi, Ramona tampak langsung kegirangan dan mencium tangan sang Presiden. Ia pun berjingkrak di atas meja karena sangat merasa senang atas bantuan dari Jokowi. Sesekali Ramona yang memakai kaos pink dan topi putih itu juga berjoget di atas meja dagangannya. Setelah itu, ia terlihat duduk dan meneriakan nama Jokowi perikali-kali. Ramona tampak begitu bersyukur atas bantuan yang diberi oleh Jokowi tersebut. Ia menyebut nantinya bantuan tersebut akan dipakainya untuk modal usaha. Dalam kesempatan itu, ia juga terlihat membuka isi amplop tersebut karena takut ditipu isinya hanyalah kata-kata mutiara. Namun setelah dibuka, Ramona kembali berteriak dan bersyukur melihat uang ratusan ribu ada di kegamannya. Ya Allah Bapak, orang nomor satu di Indonesia. Ya Allah, dikasih emplop, dikasih tempatu. Buat modal, usaha, modal kecil-kecilan. Alhamdulillah. Buka dulu. Buka dulu. Buka dulu. Kageh cuma sambutan kata-kata mutiara. Alhamdulillah. Subhanallah. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Youtube Tribu News.